Anggota Komisi 6 DPR RI mendesak PT Pupuk Indonesia segera perbaiki regulasi dan pendistribusian pupuk bersubsidi, sehingga penyebaran pupuk kepada petani dapat tepat sasaran dan tepat waktu. Menteri Pertanian telah menambahkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar Rp28 triliun dengan total alokasi sebesar Rp54 triliun, sehingga dapat menambah jumlah pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 ton di tahun 2024. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hussein mendorong PT Pupuk Indonesia untuk memperbaiki sistem distribusi pupuk bersubsidi, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas terkait persediaan dan alur distribusi kepada para petani. Ya, keterbukaan informasi ya semuanya dan juga memang keterbukaan sistem distribusi kepada masyarakat dan juga kepada stakeholder terkait. Paling tidak ini bisa menjelaskan kepada masyarakat dan juga masyarakat khususnya para petani bisa memantau langsung ini sudah ada di mana gitu. Selain pemerataan distribusi dan persediaan, anggota Komisi 6 DPR RI Lulunur Hamidah menghimbau PT Pupuk Indonesia agar menyesuaikan jadwal pendistribusian pupuk berdasarkan siklus tanam di Indonesia untuk meminimalisir keterlambatan pengiriman pupuk yang dapat mengganggu proses tanam dan kualitas hasil produksi tani Indonesia. Yang selama ini dikeluhkan bahwa pupuk itu datang pada saat petani ini sudah tidak memerlukan karena apa? Karena memang waktunya itu berbeda. Nah, mestinya kan pupuk Indonesia itu sudah tahu ya kapan kemudian masa pratanam, kemudian kemudian masa tanam, kapan waktunya pemupukan, pemupukan 1, pemupukan 2, dan seterusnya. Nah, ini kan mestinya pupuk itu sudah ada karena telat aja satu tahapan, maka mengganggu produktivitas. Ferdian dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!